Nah ini adalah jambaran penjualan agen untuk palmini. Di sini itu, ini di rafiknya ada dua. Satu yang transaksi, yang biru, yang merah itu penilai rupiahnya. Jadi di sini bancarnya begini. Januari itu ada 50 transaksi, nilai rupiahnya 76 juta. Ini Januari. Januari, 52 transaksi, 48 juta. Nah ini terus, dan di periode Mei-Juni ini kerengerbaran. Memojak dia. Transaksinya ada 1171 transaksi, onsetnya 4,5 M. Dari 76 juta, langsung 4,5 M. Kalau ini transaksi, di sini berapa jumlah agennya? Ini agennya itu yang terkata di kami, yang paling tinggi itu di periode lebaran itu ada 450-an. Jadi kalau transaksinya ada 1100, berarti ada beberapa agen yang pembeliannya itu diulang. Yang ada tiga kali, dua kali, gitu. Rata-rata tiga kali di sini, di periode lebaran ini. Nah ini seperti ini, nanti sesudah lebaran memang dia akan turun lagi. Nah, jadi penjualan rata-rata agen di luar lebaran, ini di luar lebaran itu, di luar Mei-Juni ya. Itu rata-rata omsetnya itu 500 ribu sampai 1,7 juta. Per bulan. Nah, tapi kalau di waktu lebaran, rata-rata per agen itu, omsetnya itu 2 juta sampai 3,8 jutaan. Rata-rata ya, dibagi ke transaksi ini omset. Jadi di sini, mungkin buat ini lebih buku, ada gambaran. Kalau saya jadi agen, dia kurang lebih seperti ini. Nah, kalau mau ikut yang, kan tadi ada ikut-ikutnya yang dijelaskan Pak Arief, yang disuruh 7%, 14%, itu sesuai dengan pembeliannya dari mulai 1,8 jutaan, 7,2 jutaan sampai 14 jutaan. Ya, ini saya coba, ini mudah-mudahan masih jelas gambarannya. Nah, dan mudah-mudahan juga dari Bapak-Ibu di sini, ada yang berbentang. Nah, kalau distributor, ini agen ya. Kalau distributor itu, bisa 1 tahunnya itu sampai 5M. 1 tahun, 1 distributor. Itu ada 2 yang bisa, di Jakarta dan di Asia. Nah, itu 5M-an lah, 1 tahun. Dan itu, juga gedenya seperti ini kabarannya, di kerudah lebarannya. Ya, tapi ke sini-nya no more lagi. Ini selalu ada di lemah ya, dimanapun, bukan cuma di DMC. Untuk produk-produk lain juga. Tetapi, kalau kita lihat dari, mungkin 2-3 tahun belakangan, kalau ngomong terganggu, nggak begitu terganggu. Kenapa? Karena di sini distribusinya masih belum terlalu merata. Dan kalau kita lihat peta distribusi di sini, Bandung itu memang banyak dikalkan langsung sama merek dari DMC. Tapi untuk luar Bandung, banyak yang dilakukan sama distributor. Jadi, distributor lebih berperan. Ya, contohnya yang tadi, yang Ibu dia singgung itu, yang distributor di Jakarta itu bisa sampai 5M. Jadi, nggak terganggu. Malah, kita juga kalau ada promosi, bekerja sama dengan distributor setempat. Jadi, kalau kita ada promo 20%, kita komunikasikan juga ke mereka. Dan mereka juga lakukan hal yang sama. Jadi, bukan berarti mereka jalan-jalan sendiri, tapi dengan komunikasi, kita jalan dan berjalan sama-sama. Nah, ini dua-duanya. Makanya tadi, Pak Hari ngomong ada dua sistem. Ada yang lewat kita di sini, di Bandung. Tapi ada juga yang lewat di sini, Pak. Untuk di mana-mana di Bandung, bukan terutama. Jadi, dua-duanya. Apa yang ini, Pak tadi kan segeris Ibu, ya kan, itu ditentuin nggak misalnya tempatnya, remonya, terus selalu bisa togaknya, ditentuin nggak jadi dia? Kalau dari Ibu kita, tidak menentukan itu, lokat untuk lokasi. Tetapi, kita akan mengarahkan, misalkan Ibu itu mau jadi agen, saya lokasi di mana? misalkan, misalkan saja, saya di Jakarta, wilayahnya Jakarta Utara. Paling penting untuk pengambilan barang atau apa, kita arahkan, kita punya distributor di sana, yang apa, yang di-distributor dengan Ibu, mana? Jadi, kita enggak, tapi di-arap, saya harapnya, Ibu itu, seperti tadi, Pak Hari bilang, waktu awal itu, mengukur dulu, kira-kira potensinya itu berapa. Jangan, terlalu, di-dua potensi juga, akan nanti bermasalah juga. Suami bersama anak, karena, kami juga masuk ke generasi kedua. Maka, terus pasirnya kemarin-kemarin, jadi dari semalam, buat, apa tuh, kandida ya, buah kafe, hotel, di pelandaran di Ibu, di pelandaran di Ibu ya. Dan, akhirnya, kemarin-kemarin, pengen-kemarin, aku siswa dengan Ibu, pasangan dengan Ibu, buat teman-teman, yang pasti, keluarga punya suami, punya anak, sehingga keluarga aman, dan bisnis juga aman. Kan itu, saya duduk lagi, ya, saya duduk lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang, mana-gimana, dari saya, mungkin, kalau, memulai bisnis itu, ya, harus, betul-betul, dari hati, terus, disukai, kalau bisa, itu hobi, hobi kita, jadi, kita tidak merasa, susah berbaliknya, jadi, anggap aja itu, seperti kita lagi, mengerjakan hobi kita, itu, bisa ditularkan kepada, suami, atau, keluarga kita, jadi, kalau mengerjakan sesuatu, anggap aja, sedang, hiburan, atau apa-apa gitu, tapi, menghasilkan, itu aja, menghasilkan pengenetan. terima kasih, terima kasih, terima kasih,